Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dalam channel CTF Diari Indonesia Apa kabar Sobat Flagger semuanya? Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam memecahkan tantangan Capture the Flag yang diselenggarakan oleh PIKO CTF Bagi yang baru pertama berkunjung, jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya Jangan lupa juga tonton video-video channel ini sebelumnya supaya pembahasan kita menjadi lebih runtun Seperti biasa, kita akan buka portal PIKO CTF kita Bagi yang belum tahu apa itu PIKO CTF Silahkan kunjungi website mereka di pikoctf.org Lakukan registrasi, kemudian login Kita akan lanjutkan pembahasan dalam kategori Web Exploitation Kita akan coba selesaikan tantangan Intro to Burk Bernilai 100 poin Seperti biasa, kita buka soal dan petunjuknya Try using Brub Suite to intercept request to capture the flag Try mangling the request, maybe their server-side code doesn't handle malformat request very well Kita akan launch instancenya Pada tantangan kali ini, sobat flagger diminta untuk memiliki sebuah aplikasi bernama Burk Suite Try here to find the flag Kita akan buka tantangannya Kita akan copy link yang disertakan dalam tantangan kita Kita akan buka aplikasi Burk Suite Community Edition Kita akan pilih Temporary Project in Memory Kita next, kita start burp Kita akan masuk ke menu proxy Kemudian kita akan open browser Kemudian jangan lupa interceptnya kita on-kan Supaya kita bisa mengetahui step by step proses perjalanan sebuah data Kita akan paste link yang tadi sudah kita copy Kita akan buka chromium Untuk kita satukan dengan Burk Suite Community Edition ini Kita akan forward untuk kita kunjungi situs titan.pico.ctf.net ini Ada sebuah form registration Kita isi saja sembarang Kita akan register Kemudian kita akan forward Kita akan forward lagi Kemudian kita akan dihadapkan pada To FA Authentication Kita akan tulis sembarang saja Kita submit Kemudian kode OTP itu akan tertulis disini Kita akan forward Ternyata ada tampilan invalid OTP Kita akan coba bypass permintaan OTP ini Menggunakan Burk Suite Community Edition Kita akan ulang kembali proses registrasinya Di titan.pico.ctf.net port 53263 Kita akan forward Kemudian kita isi kembali Data sebelumnya Kita akan register Kemudian kita akan forward Kita akan forward lagi Nah pada saat dia minta kode OTP Kita akan submit Dan coba kita hapus Request OTP nya Supaya dia terbypass dan tidak minta kode OTP lagi Kita forward Voila Kita dapatkan flag kita Pico.ctf OTP Bypass Success Kita akan copy Flag yang kita temukan Kita akan paste di tantangan Pico Game nya Kita submit Amazing Kita telah menyelesaikan Tantangan Intro Tubur Itu saja Yang bisa saya sampaikan Kurang dan lebihnya Mohon maaf Semoga bermanfaat Bila itofiq walidah ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton